Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selain itu, Saudara KPU Bengkulu Tengah mulai mendistribusikan logistik pemilu untuk 11 kecamatan di Bengkulu Tengah pada Senin pagi, dengan memprioritaskan lokasi TPS sulit dan terjauh. KPU Bengkulu Tengah mendistribusikan logistik pemilu pada Senin pagi. Sebanyak 16 truk dan 5 kendaraan kecil yang membawa logistik kelengkapan pemilu dilepas dari gudang logistik desa Nakau. Ketua KPU Bengkulu Tengah Melki Helmansyah mengatakan pendistribusian deprediksi dapat berjalan lancar menimbang kondisi cuaca yang relatif baik. TPS sulit diketahui berada di desa Tanjung Raman, di mana penyaluran dipastikan memanfaatkan kendaraan kecil berpenggerak dobel kardan. Hari ini 12 Februari, KPU Bengkulu Tengah melepas atau kelepasan distribusi logistik untuk pemilu 2024. Ambilan berjalan lancar, cuaca juga menunggu. Berapa banyak logistik? Untuk kenaraan, ini ada 16 truk dan 5 mobil tikap. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Deddy Rawan, TVRI Bengkulu melaporkan.